Om Shastiyastu, welcome back to my youtube channel Agung Kuntiantari channel yang pastinya delicious Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah hari ini aku baru aja cek kalau tape singkongku itu sudah mateng sempurna Jadi nanti aku mau buat perol tape Tapi sebelumnya aku mau bersih-bersih badan dulu sebelum kita buat perol tape Dengan produk terbaru dari Scarlet Whitening Yaitu Sour Scrub varian Jolly Seperti Sour Scrub Scarlet sebelumnya Dia juga memiliki bulir halus yang berguna untuk mengangkat kulit mati kita Sebelum menggunakan Sour Scrub Biasanya aku akan menggunakan body scrub varian Romansa Yang wanginya itu bunga banget dan nempel seharian Setelah selesai mandi Nanti aku akan menggunakan body lotion yang varian Jolly Dan ini pasti wanginya enak banget Nah ini dia Akhirnya varian Jolly, Freshly, dan Charming Ada versi Sour Scrubnya Fungsinya sama seperti varian sebelumnya Membantu membersihkan dan mengangkat kulit mati Serta bisa digunakan setiap hari Untuk varian ini kalian sudah bisa order via Sopi atau Whatsapp Untuk link dan nomor Whatsapp pembeliannya aku tulis di deskripsi box ya Kalian bisa tengok Untuk hari ini aku akan menggunakan body scrub varian Romansa Dengan tekstur scrub yang tidak terlalu besar Sehingga memudahkan pengaplikasiannya dan tidak akan melukai kulit kita Cara menggunakannya juga mudah Oleskan body scrub secukupnya Lalu diamkan 3-5 menit Lalu gosok berlahan Gunakan body scrub ini 1-2 kali seminggu Setelah menggunakan body scrub Saatnya membilas dengan sour scrub varian Jolly Hmm, wanginya enak banget Tuh, kalian lihat ada buli-buli halusnya Dengan sour scrub ini hasilnya akan lebih maksimal Sour scrub ini juga bisa digunakan setiap hari loh teman-teman Wah, seger banget tuh Lihat, kulitku jauh lebih cerah dari sebelumnya Untuk menutrisi kulit yang telah bersih Aku akan menggunakan body lotion varian Jolly Dengan wangi yang terinspirasi dari YSL Black Opium Kita lihat untuk teksturnya Dia tidak terlalu lengket Dan mudah diaplikasikan Hmm, wanginya langsung tersium Saat aku aplikasikan ke kulit Aku yakin wanginya pasti nempel sampai semaleman Sekedar informasi untuk kalian Produk-produk Scarlet mengandung glutathione, vitamin A, dan kolagen Untuk mencerahkan, melembabkan, serta menutrisi kulit Tidak dilakukan tes pada binatang Sudah BPOM dan harganya hanya Rp75.000 per produk Jika kalian tertarik menggunakan produk Scarlet Whitening Apalagi dengan varian Sour Scrub terbaru mereka Kalian bisa cek deskripsi boxku ya Jadi kita bisa samaan untuk body care kita Karena badan sudah bersih Jadi saatnya kita membuat perol tape Nah, disini aku akan menggunakan tape singkong yang sudah matang Jangan lupa dibuang bagian seratnya itu Dan dibuang bagian yang keras-keras ya teman-teman Jadi kita pakai tape singkong yang lembek-lembeknya aja Untuk takaran tape singkongnya Disini aku pakai kira-kira 400an gitu ya Atau kalau kalian suka banget sama tape singkong Bisa ditambahkan lebih juga gak apa-apa Lalu aku masukkan tepung terigu Setelah itu aku masukkan gula pasir Lalu aku akan gunakan 2 butir telur Aku pakai 2 butir telur Telurnya itu ukurannya sedeng ya teman-teman Jadi gak kecil sekali Dan setelah itu aku masukkan margarin Kalau kalian punya butter Kalian bisa pakai butter Disini karena aku gak ada butter Jadi aku pakai margarin Plus aku tambahkan susu full cream Oh iya untuk takarannya nanti aku tulis di belakang ya semua Jadi kalian bisa screenshot Lalu kita akan tutup dan kita mix bersamaan ya Sampai dia kecampur rata Sekedar informasi tambahan Untuk resep ini aku dapatkan dari resep di facebook Dari grup memasak Dona Delight ya Nah kita lihat tentu teksturnya Kalau sudah tercampur rata seperti ini Terus kita akan langsung masukkan ke cetakannya Ke loyang Aku gunakan loyang kecil Sebelumnya itu aku sudah lapisi dengan kertas kue ya Biar tidak lengket Lalu kita akan masukkan adonan proletape kita Lalu kita akan rapikan dulu Nanti kita akan tambahkan dengan topping keju dan kismis Kalau kalian suka keju Kalian bisa tambahkan topping kejunya lebih banyak ya teman-teman Atau mungkin kalian suka kismis Kismisnya lebih banyak Di sini nanti aku akan memenggangnya itu pakai panci serbaguna ya Jadi aku tidak ada oven Karena kebetulan aku di rumah orang tua jadi tidak ada oven Jadi aku akan pakai panci serbaguna Jadi sebelumnya sudah dipanaskan ya Nah ini kita masukkan ke panci serbaguna Lalu kita tutup Kita panggang kira-kira 30 menit Dan inilah dia hasilnya proletape kita yang sudah didinginkan Pastikan dingin baru kita angkat ya Biar tidak hancur Terus kita akan buka Tuh kan cakep banget Dan ini mau aku potong Dan inilah dia hasilnya Lembut banget Dan tapenya kerasa Untuk bahan-bahan sudah aku tulis di video Jadi kalian bisa screenshot Dan ini artinya sudah akhir video Aku mau ucapin Makasih sudah mau nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye